Intro Senang sekali sore ini saya bisa bersama teman-teman semua Saya yakin teman-teman datang ke sini karena ingin mendengarkan cerita atau kisah-kisah dibalik proses kreatif Dua orang penulis yang memang sudah sangat diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional Jadi saya sangat senang bahwa teman-teman meluangkan waktunya untuk datang ke acara ini Yang pertama saya akan memanggil Bapak Seno Gumira Ajidharma Beliau adalah salah satu penulis yang sejak dulu sejak remaja saya sebenarnya sangat mengidolakan Jadi senang sekali bisa berada satu panggung dengan beliau Sekarang dia mengawali karirnya sebagai jurnalis kemudian juga fotografer Dan dalam dua dekade terakhir mengajar sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta Hingga sekarang juga menjabat sebagai rektor di Institut Kesenian Jakarta Dalam karir kepenulisannya ia sudah meraih berbagai penghargaan Salah satunya adalah Southeast Asian Writer Award tahun 1997 Katulistiwa Literary Award tahun 2004 dan 2005 Dan juga Anugrah Pena Kencana tahun 2008 Ya saya persilahkan Mas Seno Gumira untuk maju ke panggung Ya kita kasih aplaus lagi sekali lagi untuk Mas Seno Tamu kita berikutnya adalah sosok yang juga sangat penting dalam sejarah sastra di Indonesia Beliau adalah sastrawan dan guru besar di Universitas Indonesia Menulis sejak kuliah di jurusan bahasa Inggris di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Lulus tahun 1958 dan sejak tahun 1974 mengajar di Fakultas Sasra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Pada 1986 beliau mendapatkan penghargaan di Southeast Asia Writer Award Tahun 2003 mendapat penghargaan Ahmad Bakri Dan yang beliau juga merupakan salah seorang pendiri Yayasan Lontar Saya kira nama beliau ini sudah sangat populer karena setiap kali Hampir setiap kali kita menerima undangan pernikahan Banyak sekali yang menulis mengutip puisi-puisinya Jadi saya perkenalkan langsung sekarang Bapak Sapardi Joko Damono Selamat datang Bapak Selamat sore Sekali lagi tadi saya sudah menyebut Jadi sebenarnya hari ini sore ini adalah kehormatan yang besar sekali bagi saya Bisa berada bersama beliau berdua Yang karya-karyanya mungkin sudah mewarnai masa remaja saya selama hampir 30 tahun yang lalu Sebenarnya pesanan dari Panitia lebih banyak untuk membicarakan tentang buku juga Jadi bagaimana sih buku itu mempengaruhi proses kreatif atau kehidupan seorang penulis secara umum Tapi saya ingin mencoba untuk memperluas pembicaraan kita Tidak hanya berbicara tentang buku tapi kita juga berbicara tentang kata, bahasa dan cerita Oke untuk yang pertama ini pertanyaan untuk Pak Sapardi dan juga Mas Eno Jadi bagaimana sih awalnya Bapak berdua ini berkenalan dengan bahasa gitu Jadi apa yang membuat Anda mencintai bahasa gitu dan akhirnya memutuskan untuk menjadi penulis Mengeluti bahasa sebagai pilihan hidup Sebenarnya bisa enggak cerita sedikit gitu bagaimana pergulatan dengan bahasa di awal-awal dulu Halo terima kasih Selamat sore Saya kalau ke Jogja itu cepat dipulang lagi karena saya dulu sekolah di sini Jadi pertanyaannya itu Bagaimana perkenalan dulu dengan bahasa dan memilih bahasa sebagai pilihan hidup gitu Pak Ya ini kebetulan dulu saya tinggal di Solo, saya itu cah Solo tapi kemudian sekolah di Jogja sini Nah ketika saya masih kecil tahun 50-an Anda semua belum lahir ya pasti ya Di kampung saya di Solo itu, di Hati Widjain itu ada dua persewaan buku Bukan perpursakan, jadi ada orang yang menyewakan buku Nah kami sukanya main ke situ Nah dari situ kami baca, kami senang baca dan kemudian bahkan waktu itu saking senangnya baca Saya itu suka ngumpulin komik, saya paling suka komik Nah ketika komik saya sudah banyak sekali jumlahnya Saya kemudian menyewakan komik, jadi saya punya persewaan komik sendiri Jadi kalau dibayar, bayarannya itu saya belikan komik Nah sejak saat itulah saya selalu membaca, pergi ke perpustakaan Dulu di Solo ada perpustakaan B dan C gitu Dan kemudian pinjam buku Nah dari situlah saya kemudian baca Bahasa Inggris, bahasa Inggris masih belia potan ya nonton, gak apa-apa Waktu waktu itu masih SMA Nah pada waktu itulah saya kemudian membaca Mungkin kebetulan ya Membaca buisinya Rendra yang judulnya Bukunya Rendra yang pertama itu judulnya apa? Balada orang-orang tercinta Nah saya langsung jatuh cinta pada buku itu Karena apa? Karena mula-mula kalau di sekolah dikatakan Buisi itu susah, buisi itu begini-begini Ketika saya membaca Rendra itu Buisi kok gampang? Kalau kayak begini ya saya bisa nulis gitu Dan saya nulis sampai sekarang Jadi setelah membaca Rendra itu Bapak berpikir berani mengambil pilihan hidup sebagai penyair gitu ya Pak? Saya kira Rendra itu istimewa karena Rendra itu penyair pertama Kebetulan orang Jawa Yang menulis dalam bahasa Indonesia yang gampang dimengerti Waktu itu saya membaca Kairi Anwar saya gak paham Sampai sekarang pun susah paham ya Tapi ketika membaca Rendra Dian gampang banget Rendra itu dibaca ya Nah waktu itulah saya bilang Saya harus jadi penyair seperti Rendra Saya bilang gitu Sampai sekarang saya mengagumi Rendra Saya pernah menulis kumpulan esi namanya Sihir Rendra Karena saya tersihir sama Rendra itu Oke Mas Enom Terima kasih Ya kalau pengalaman bahasa saya Saya kira unik ya Saya kan lahir di Amerika Jadi ya taunya bahasa Inggris tadinya Tadi bahasa Inggris taunya gitu Ya kira-kira umur 4-5 gitu saya kira Dan saat itu ya ketika masih di Amerika Kalau saya dengar cerita gitu ya Itu ibu saya membacakan Winnie the Pooh Seperti itu Jadi saya lebih kenal Hamdi Damdi lebih dulu gitu Misalnya ya Ketimbang wayang sudah jelas Nah Tapi ketika pulang langsung ke Jogja Langsung ke Jogja Nah saya ingat Saya punya banyak mainan Kata pertama Jawa yang saya tahu itu apa Nyileh Maksudnya pinjam Artinya saya punya yang lain tidak Nyileh Jadi sejak awal itu selalu Ngelihat apa Sebuah posisi gitu ya Dengan bahasa Saya ingat saya masuk kelas 0 itu telat Telat ya telat Dan karena telat Saya harus bawa kursi sendiri Itu di sekarang BNI itu Taman kanak-kanaknya itu Di bulat sumur Nah Tapi kursi yang dibikinkan ayah saya itu Lebih tinggi dari yang lain Jadi saya Paling tinggi disitu Dan itu baru saya mulai belajar Bergaul dengan Bukan bahasa Inggris Bahasa Jawa Tapi rupa-rupanya dalam perkembangan Saya tidak pernah terlalu pandai Berbahasa Jawa Ngoko oke beres Itulah bahasa pergaulan Begitu sudah tiba keurusan Kromoinggil Berat Ini keluarga saya bukan keluarga yang Menggunakan itu juga Karena ibu saya saya ngoko Dan setiap Dan di sekolah itu ada pelajaran bahasa Jawa Saya tidak pernah bagus nilainya Saya tidak terlalu paham Kekayaan Apa Perbendaraan kata dalam bahasa Jawa Tapi baru mulai kelas 3 SD Dapat bahasa Indonesia Saya kira saya menguasai dengan baik Membaca Dan disuruh nulis ya bisa Saya kira Dan kemudian Waktu itu Komik Kosasih Kalme Semua bahasa Indonesia Ada juga Baratayuda Bahasa Jawa Begitu lihat Tarok Jadi bahasa Jawa kemudian Menjadi bahasa yang Saya kuasai Jawa lebih baik Ketimbang bahasa Bahasa Jawa Dan saya selalu sulit Untuk Boso itu Orang lebih tua Orang lebih ini Aduh Tidak pernah Fasih Tidak pernah Fasih Bisa-bisa Tidak pernah Fasih dan main Dengan bahasa Jawa itu Tidak pernah bisa Tapi bahasa Indonesia Saya bahkan bisa Mengarang dengan itu Dan kalau guru Semua pelajaran Di sekolah Yang paling saya sukai itu Ketika guru bercerita Karena guru itu Ngomong dengan bahasa Indonesia Dan Dan rata-rata Kreatif lah Syukur lah Rata kreatif Kisah agama Meskipun waktu itu Dibilang Ya Ismail itu Akan dipotong Dengan pedang samurai Sekarang saya mikir Bagaimana mungkin Zaman itu ada samurai Di sana Tapi ceritanya Sangat menarik Sangat menarik Apa namanya Suspensnya itu Potong enggak Potong enggak Kemudian diganti kambing Jadi sampai sekarang Saya sensitif Kalau hari idol ada itu Bisa enggak Kambing diganti uang Kasian kambingnya Jadi saya Menjadi Apa ya Menjadi semacam Bukan trauma Obsesi Kalau orang Diganti kambing bisa Kambing diganti yang lain Juga bisa dong Nah Ini membuat Inggris saya jelek sekali Dan harus belajar dari awal Awal Dan kemudian Ketika yang menarik Dalam suatu diskusi Di Seattle itu Ada yang bertanya Anda kalau mikir Dalam bahasa apa Saya waktu itu Asal jawab aja Indonesia Tapi sebetulnya Saya enggak ngerti Kalau mikir Bahasa apa Nah kemudian Lama-lama Saya mempikirkan Terus masalah itu Dan saya jawab Kemudian Berapa tahun kemudian Dalam suatu diskusi Di Paris Rupa-rupanya Saya kalau berpikir Artinya Kayak-kayak orang Mau tulis SIA gitu ya Bahasa Indonesia Tapi kalau Sebel sama siapa Mungkin Jawa Jadi rupanya Bahasa ini ada tempatnya Kalau saya mikir Ide-ide Abstrak Enggak mungkin Bahasa Jawa Bahasa Jawa itu Ide-ide gaul aja Kayak dironok Itu Jawa Tapi begitu mikir Bikin apa ya Bikin apa Indonesia Tulisan katanya Itu Indonesia Nah saya kira itu Penemuan yang menarik Dan kemudian Belakangan Saya merasa Saya baca Buku Bahasa Jawa Yang sirius Saya ngerti kan Bahasa Jawa ngerti Alangkah ruginya Saya selama ini Yang saya baca itu ya Indonesia Dan kemudian Kalau non-fiksi Ya pasti Inggris Buku Inggris Itu banyak sekali Kok saya Sekian puluh tahun Hidup sebagai manusia Gak pernah Baca Bahasa Jawa Dan kapan Waktu saya Untuk baca itu ya Dan saya Bisa merasakan Masuk Yang Romo Inggris Itu saya baca Bisa lah Ngomong gak bisa Sangat menarik Saya kira Kita mesti Bersyukur bahwa Bahasa pun kekayaan Ternyata Terima kasih Kalau generasi kami Mungkin juga merasa Bahwa Misalnya saya orang Jawa Tapi seperti Mungkin lebih parah Dari Mas Seno Kita jarang sekali Menggunakan Bahasa Kromo Juga bahasa halus Jadi Bagi kami Ketika pengalaman-pengalaman Nonton wayang Atau membaca sastra Itu jadi pengalaman Yang sifatnya Lebih auditif Ketimbang kognitif Karena Kadang-kadang Itu cuma lewat Sebagai pengalaman Mendengar suara Ketimbang kami Benar-benar Memahami artinya Itu juga Kadang-kadang Sama seperti Mas Seno Kadang Saya sekarang Merasa rugi Kalau Pak Sapardi Saya kira Punya pengalaman Yang berbeda Karena tadi Cerita besar Di Solo Terus Pasti juga Di Solo Ada Konteks Bahasa Jawa Yang sangat kuat Jadi Bagaimana Bahasa Jawa Juga mempengaruhi Proses Pak Sapardi Membuat puisi Pada masa-masa Selanjutnya Oke Ini menarik Yang dianungkan Zeno ini Karena